1 per 1 truk dan mobil pribadi yang akan memasuki Tol Jakarta Cikampek diperiksa tugas gabungan dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kota Bekasi di pos penyekatan larangan mudik tepatnya di gerbang Tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis Pagi sejumlah mobil truk box serta truk terbuka yang hendak melintas tak luput dari pemeriksaan petugas bahkan petugas meminta supil truk agar membuka pintu belakang truk untuk memeriksa barang bawaan yang dikhawatirkan membawa pemudik petugas yang berjaga juga menanyakan maksud dan tujuan perjalanan dari para pengendara jika dicurigai hendak melakukan perjalanan keluar kota atau mudik petugas akan langsung meminta untuk putar balik kembali ke dalam Kota Bekasi dari 4 titik penyekatan yang ada di Kota Bekasi, petugas berhasil mengutar balik 92 kendaraan seribadi dan 38 kendaraan motor ke daerah masing-masing mulai dari mulai tadi malam pukul 00 kita sudah mulai dan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di Sumber Arta, di Harapan Indah dan di Bekasi Barat ini serta di Gerbantol Bekasi Timur ada total berapa yang sudah diberhasil diputar balik? yang diputar balikkan untuk Bekasi Barat ini ada 25 kendaraan, semua kendaraan pribadi untuk di Bekasi Timur ada 50 kendaraan, semua kendaraan pribadi, belum ada kendaraan umum untuk di Sumber Arta ada 11 kendaraan, dengan rincian itu 7 kendaraan pribadi dan 4 motor jadi masih ada motor untuk di Harapan Indah ada 50 kendaraan, dengan rincian 16 kendaraan pribadi dan 34 motor selama penerapan aturan larangan mudik dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei petugas akan disiagakan selama 24 jam dalam terdapat 4 titik pos penyekatan yaitu di pintu masuk Pol Bekasi Barat dan Pol Bekasi Timur serta Jalan Alteri, Jalan Kalimalang, Sumber Arta dan Jalan Harapan Indah, Kota Bekasi Ambarullah Badar TV, Bekasi